Intro Halo teman-teman, selamat datang di channel Pandapop Kali ini, Mimin akan menceritakan suatu film yang berjudul A Bitter Sweet Life Film ini mengisahkan tentang seorang anggota mafia yang balas dendam terhadap gengnya sendiri karena kesalahan sepele yang membuat dirinya disiksa serta dikeluarkan dari geng mafia tersebut Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya Pada malam hari, terlihat seorang pria bernama Sunwo yang tengah makan di sebuah hotel milik bosnya Kemudian, seorang pegawai mendatanginya sembari memberi pesan kepada Sunwo untuk membereskan suatu urusan Sunwo lalu bergegas menuju ruangan yang dimaksud Sebelum itu, ia mengajak tangan kanannya yang bernama Mingi untuk ikut Setelah sampai di sebuah ruangan, terlihat tiga orang pria Karena jam kerja di hotel tersebut sudah usai, maka sudah waktunya bagi para tamu untuk meninggalkan hotel tersebut Namun, tiga orang ini tak mau mendengarkan Sunwo Alhasil, Sunwo harus mengusir mereka dengan kekerasan Di keesokan harinya, Sunwo diundang makan bersama si bos yang bernama Mr. Kang Kang sendiri adalah ketua geng mafia terbesar di Korea Selatan Nampaknya, Kang sudah sangat percaya kepada Sunwo mengingat Sunwo sudah menjadi pegawai pribadi Atau tangan kanannya selama tujuh tahun Kedisiplinan serta kepatuhan Sunwo membuat Kang yakin bahwa Sunwo adalah anggota terbaiknya Kemudian, seorang pria datang menemui mereka Ia bernama Moonsuk Sama seperti Sunwo, Moonsuk merupakan tangan kanan Kang Namun sifatnya berbanding terbalik dengan Sunwo Ketika hendak makan, Moonsuk diusir oleh Kang karena sembrono seolah-olah Moonsuk diperbolehkan untuk ikut makan Lantas, Moonsuk pergi meninggalkan mereka Setelah itu, Kang memberi misi penting kepada Sunwo yaitu untuk memata-matai serta mengawasi pacarnya Karena ada urusan di luar negeri, maka Kang menyuruh Sunwo untuk mengawal pacarnya tersebut Di keesokan harinya, datanglah Sunwo ke tempat pacar Kang Ketika di dalam rumah, betapa terkejutnya ia melihat para cantik si wanita tersebut Diketahui wanita itu bernama Hiso, seorang mahasiswi berbakat jurusan seni Saking merasa kagum, mata Sunwo sampai tak bisa melirik hal lain selain wajah Hiso Setelah itu, Hiso mendapat telepon dari seseorang yang mengajaknya pergi Sebelum pergi, Sunwo memberinya kartu nama untuk Hiso panggil kapanpun ia membutuhkan Sunwo Karena perintah Kang yang mengharuskan Sunwo selalu mendampingi Hiso kapanpun Hiso membutuhkannya Kemudian, seorang pria menjemput Hiso Di situ, Sunwo terus membutuhkan mereka kemanapun mereka pergi Terima kasih telah menonton! Setelah itu, diperlihatkan Sunwo bersama Moonsuk Di situ, Moonsuk memberitahu Sunwo kalau tiga orang yang Sunwo habisi kemarin adalah anak buah-buah dari geng mafia lain yang bernama Baek Malahan, Baek tengah menjalin hubungan baik bersama Kang Secara kebetulan, Moonsuk mendapat telepon dari Baek Namun, Moonsuk menyuruh Sunwo sendiri yang menjawabnya Di situ, Baek ingin mengetahui maksud Sunwo menghabisi bawahannya Namun, dengan dana kesal, Sunwo berkata jika ingin berbicara dengannya Maka Baek harus menemuinya secara langsung Kemudian, Sunwo menutup telepon itu Mendengar hal itu, membuat Baek sangat marah sekaligus kesal Setelah itu, Sunwo terlihat sedang menemani Hiso yang tengah makan Hari demi hari, telah mereka lalui bersama Hanya dengan melihat Hiso, sudah cukup membuat hati Sunwo begitu cerah Sampai-sampai, Sunwo menyimpan rasa kepadanya Di keesokan hari, ketika mendatangi hotel Sunwo melihat Baek tengah berada bersama Moonsuk menanti kedatangannya Meski Baek juga seorang bos dari geng lain Demi menjaga mertabat bosnya, Sunwo dengan tegas mengusir Baek Mendengar hal itu, Moonsuk jadi marah Tak seharusnya, seorang anggota berkata seperti itu Ucap Moonsuk Namun Sunwo berkata, jika semua ini hanya membuang-buang waktu saja Sementara sekarang, ia mempunyai jadwal menjemput Hiso yang tengah les Mendengar hal itu, Baek sangat amat murka kepada Sunwo Kemudian, Sunwo mendatangi Hiso Namun seketika, ia membalikan badan karena seseorang tengah menemuinya Singkat cerita, turunlah Hiso dari mobil pria tersebut Begitu juga Sunwo yang tengah pergi Tak lama setelah itu, dari atas Hiso mengabari pria tadi bahwa Sunwo sudah pergi Di perjalanan, Sunwo hampir saja menabak mobil pria yang menemui Hiso Setelah berapa lama, ia kemudian tersadar bahwa mobil pria tersebut mengarah balik ke rumah Hiso Dengan tergesa, Sunwo pun kembali mendatangi rumah Hiso Betapa terkejutnya, Sunwo mengetahui pria tersebut berada di rumah Hiso Sunwo lalu menghajarnya Saat akan menghabisi pria tersebut, Hiso melindunginya Kemudian, Sunwo pun teringat sesuatu jika terjadi kepada Hiso Maka Sunwo diharuskan untuk melapor kepada Boss Kang Namun, jika Sunwo melapor, Sunwo khawatir terjadi hal yang buruk kepada Hiso Karena bagaimanapun, Sunwo sangat menyayanginya Perlu digarisbawahi, ketidakpatuhan inilah yang nantinya akan menjadi malapetaka bagi Sunwo Setelah itu, Sunwo berpesan kepada sepria untuk menjauh Hiso sejauh-jauhnya Jika tidak, ia akan membunuhnya dengan sangat keji Mendengar hal itu, justru membuat hati Hiso hancur Dengan kecewa, ia lalu mengusir Sunwo Sunwo dengan kesahar lalu pergi begitu saja Di perjalanan, terlihat sekelompok pemuda rese mencari gara-gara Sunwo yang tengah kesal, lalu mengejarnya dan menghajar mereka satu persatu Kemudian, ia pergi ke sebuah parkiran Di sana, Sunwo merasa ada seseorang yang tengah membuntuti Tak lama, keluar seorang pria bernama Muk Sung Muk Sung adalah orang suruhan dari Baek untuk menyampaikan pesan kepada Sunwo Jika Sunwo meminta maaf sekarang juga, maka urusannya dengan Boss Baek dianggap selesai Namun, jika tidak, hal buruk akan terjadi kepada Sunwo Bukannya menuruti, Sunwo malah bilang Di scene lain, memperlihatkan Boss Kang menemui Hiso Karena merasa risih terhadap masalah kemarin, Hiso mengadukan semuanya kepada Kang Bukannya marah kepada Hiso karena membawa pria lain Kang justru merasa kecewa kepada Sunwo karena tidak mempertahukan hal tersebut Singkat cerita, ketika Sunwo beristirahat Musung orang suruhan dari Baek beserta anak buatnya menetangi apartemen Sunwo Sunwo dibawa serta diikat untuk dieksekusi Namun, sebelum hal tersebut terjadi, Boss Kang menelpon Baek untuk mengambil alih penyiksaan tersebut oleh geng mereka sendiri Mau tak mau, demi kehangatan antar mafia, Baek harus menuruti Kang Sunwo lalu diringkus dan dibawa menghadap Boss Kang Di situ, Kang berkata kenapa Sunwo tidak menghubunginya ketika Hiso terkena masalah Kemudian, Boss Kang mengeluarkan Sunwo dari anggotanya dan menyuruh Munsuk untuk menyiksa Sunwo Mendengar hal itu, Sunwo sangat amat terpukul Selama tujuh tahun mendamingi Kang, kini ia harus berakhir hina hanya karena hal seperi tersebut Setelah itu, Sunwo mendapatkan siksaan yang sangat kejam dari Munsuk Tak hanya itu, Sunwo juga dikubur hidup-hidup Terima kasih telah menonton! Beruntungnya, Sunwo masih bisa selamat Namun, ini semua belum usai Ternyata, Munsuk masih berada di situ Dibawalah Sunwo ke dalam rumah kosong Di situ, ia kerap mendapat ejekan serta hinaan dari Munsuk maupun anggota lain Munsuk lalu memberikan telepon kepada Sunwo untuk menghubungi Boss Kang Untuk mengemis meminta pengampunan Namun, Sunwo tak sebodoh itu Pelakuan bejahat dari Boss Kang dan Munsuk terhadapnya sudah di luar batas kesabaran Sunwo Lalu, ia mengeluarkan baterai ponsel itu dan berbicara seolah-olah ia sedang menelpon Ketika Munsuk menghampirinya, hal tak terduga pun terjadi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Singkat cerita, Sunwo berhasil kabur menggunakan mobil Kemudian, Munsuk memberitahukan hal tersebut kepada Boss Kang Mendengar hal tersebut, Boss Kang sangat amat geram Mengetahui kaburnya Sunwo adalah malapetaka bagi dirinya Setelah itu, Mingi tangan kanan Sunwo mendapat telepon dari Sunwo untuk membawakannya pakaian serta sejumlah uang yang akan Sunwo belikan senjata api Mingi kemudian membawakannya Hanya Mingilah satu-satunya orang yang dapat Sunwo percaya sekarang ini Perjalanan Sunwo untuk balas dendam dimulai Sebelum lanjut, boleh dong Mimin minta waktu teman-teman sebentar untuk subscribe channel ini Agar Mimin semangat membuat konten-konten berikutnya Tentu saja, satu subscribe dari teman-teman adalah seribu dukungan bagi Mimin Kembali ke topik, sebelum itu Sunwo mendatangi Iso untuk memberikannya hadiah sebagai permintaan maafnya Di keesokan harinya, Sunwo mendatangi penjual senjata sebut saja Baldur Tentu saja, membeli senjata di Korea sangatlah rumit Yang mana Baldur hanya menjual senjata kepada orang-orang yang ia kenali Di situ, Sunwo berkata bahwa kedatangannya ke sini adalah perintah bosnya bernama Bos Kang Perlu digarisbawahi, demi meyakinkan Baldur, Sunwo memberikan kartu namanya sebagai bukti keanggotaannya Baldur tak percaya begitu saja Ia ingin memastikan dulu bahwa Bos Kang benar-benar menyuruh seseorang untuk membeli senjata kepadanya Mendengar hal itu, Sunwo mulai keringat dingin Jika Baldur menelpon Kang, otomatis ia mengetahui kebohongan Sunwo Maka hal tak terduga pun terjadi vieh Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Baldur bersama dua anak buahnya tewas Kemudian Sunwo membawa segala senjata yang sekiranya berguna Hal pertama yang ia lakukan adalah mendatangi Musung Di situ Sunwo mengacam Musung untuk menelpon Bek agar pergi ke suatu tempat dengan maksud menjebak Bek Mau tak mau daripada harus mati Musung akhirnya meneruti Sunwo Di sisi lain di kediaman Baldur terlihat seorang pria muncul sebut saja Tommy Melihat darah berceceran di lantai Tommy terheran-heran Ia lalu masuk ke ruangan Baldur dengan berhati-hati Nampak jelas sosok Baldur yang tak lain adalah kakak Tommy sendiri sudah tak bernyawa di hadapannya Namun Tommy menemukan kartu nama lengkap dengan biodata yang mengarah kepada Sunwo Tommy segera mengambil inisiatif untuk membunuh orang yang berada di dalam nama kartu tersebut Di sisi lain Bek yang tengah berada di suatu ruangan terkejut karena yang datang adalah Sunwo Terima kasih telah menonton! Langkah selanjutnya Sunwo menelpon Bek dan berkata Kau telah salah memilih musuh Perhatikan dirimu baik-baik Mendengar hal itu Bos Kang menjadi cemas Jika Sunwo berkata demikian maka ancamannya bukan sembarangan Ia lalu menemui Mingi yaitu tangan kanan Sunwo untuk mengintrogasinya Namun Mingi menutupi semua hal tentang Sunwo Karena Sunwo sudah Mingi anggap seperti kakaknya sendiri Pada akhirnya Mingi pun pingsan Kini Sunwo sudah terlihat di depan hotel milik Bos Kang Terlihat juga Tommy yang sedang mempersenjatai diri disitu Beruntungnya ia gak ngeh kalau Sunwo baru saja melewatinya Di dalam semua anggota sudah siap untuk menyambut Sunwo Begitu pula Munsuk yang akan menunggu di garis paling depan Namun naas sebelum ia bersiap Sunwo sudah terlebih dahulu menemuinya Akhirnya Munsuk pun Sunwo bergegas pergi ke lantai atas tempat dimana Bos Kang berada Singkat cerita mereka pun bertemu Disitu Bos Kang bertanya kenapa Sunwo melakukan hal sampai sejauh ini Sunwo lalu menjawab dengan membalikan pertanyaan Kenapa Kang tega melakukan hal keji kepadanya Padahal sudah 7 tahun Sunwo selalu patuh dan setia Namun karena hal sepele ia harus dikeluarkan bahkan mendapat siksaan yang sangat kejam Kepercayaan persahabatan serta ikatan pria bisa hancur meski sudah dibangun bertahun-tahun Yap semua itu hanya karena wanita Andai Sunwo patuh terhadap Kang mungkin mereka tidak akan seperti sekarang Ucap Bos Kang Mendengar hal itu Sunwo sangat kecewa Semua pengorbanannya justru sia-sia Sunwo berkata alangkah lucunya manusia Bisa melupakan seribu kebaikan hanya dengan satu kesalahan Maka dari itu Sunwo pun membunuhnya Dendam Sunwo akhirnya sudah terbalaskan Namun ia belum bisa tenang karena anggota Kang masih berkumpul Ditambah musung dengan anak buahnya juga hadir Maka baku tembak pun terjadi lagi Terima kasih telah menonton Sesaat setelah Sunwo membantai habis seluruh anak buah Kang Tommy muncul membawa senjata Dengan kondisi yang sangat kritik Sunwo tak bisa melakukan banyak hal Di hadapan Tommy Sunwo sempat mengeluarkan ponselnya Untuk memanggil Hiso Hal terakhir yang ia inginkan adalah Mendengar suara Hiso Walau hanya sesaat Sunwo akhirnya meninggal Kematiannya sekaligus mengakhiri percobaan kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!